The 1975 kecam pemerintah Malaysia, tegaskan tak akan datang lagi. Jakarta, baru-baru ini band asal Inggris, The 1975 kembali menjadi perbincangan publik lewat aksi sang vokalis, Mati Heli, saat mambung di Kuala Lumpur, Malaysia. Di lansir dari Variety, The 1975 viral di media sosial karena Mati melontarkan kata-kata untuk pemerintah Malaysia terkait dengan undang-undang anti-LGBTQ. Saya membuat kesalahan, saat kami kontrak dalam sebuah acara. Saya tidak memeriksanya lebih dulu, ujar Mati di panggung. Saya tidak melihat kegunaannya mengundang The 1975 ke suatu negara dan kemudian memberitahu kami dengan siapa kami dapat berhubungan seks, sambungnya. Sebelumnya Mati pun meminta maaf jika pahamnya soal LGBTQ sangat bersinggungan dengan peraturan di Malaysia. Namun, pada akhirnya ia mengatakan jika peraturan yang ada di Malaysia itu membuatnya marah. Bahkan sampai membuatnya tidak mutmanggung di sana. Aku minta maaf jika itu menyinggungmu, dan kamu adalah orang yang religius. Tapi pemerintahmu adalah sekelompok bajingan. Saya tidak peduli lagi, jika kamu mendorong saya, saya akan mendorong kembali. Maaf saya sedang tidak dalam kondisi baik, jelas Mati lagi di panggung. Mati sempat meminta maaf kepada penonton karena membawakan lagu-lagunya dengan sangat tidak semana. Padahal, banyak orang datang untuk menyaksikan The 1975. Mati bahkan menegaskan bahwa ini tidak adil bagi penonton yang datang dengan niat sukacita. Sang basis, Ross kemudian mendatangi Mati yang sedang berbicara di panggung dan mereka berciuman. Hal itu dilakukan Mati dan Ross sebagai aksi protes terhadap peraturan anti-LGBTQ di Malaysia. Kemudian Mati pun menjelaskan bahwa ini akan menjadi terakhir kalinya The 1975 datang ke Malaysia. Baiklah, kami harus pergi. Kami baru saja dilarang dari Kuala Lumpur. Sampai jumpa lagi, tegas Mati yang langsung meninggalkan panggung. Penonton pun tampak kecewa dengan ucapan Neti itu. Mereka seakan sangat sedih karena akhir pertunjukan The 1975 diwarnai dengan ketidakbahagiaan. Nah itulah tadi sekilas informasi The 1975 kecam pemerintah Malaysia. Untuk informasi selebritas selanjutnya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Terima kasih.